Wah, bagus sekali perumahan ini, Mio. Wah, ternyata ini perumahan mewah, Kak Yuta. Semoga saja suatu hari kita bisa punya rumah yang besar dan mewah, ya. Iya, Mio. Aku pengen punya rumah yang besar di sini juga. Oh iya, bagaimana ya caranya supaya kita bisa membeli salah satu rumah di situ? Baby J mau ke Tata Uta, Tata Uta, Tata Mio, atau Tata Awan? Halo, Baby Jaline. Ada apa? Kenapa kamu ke sini? Oh, itu apa Tata Awan? Oh, ini. Ini adalah truk katerpilar untuk mengangkut hasil tambang. Gitu ya. Semoga saja kita bisa pindah ke rumah mewah itu, ya, Kak Yuta. Iya, Mio. Eh, sebentar, Mio. Itu kenapa ada truk besar sekali? Wah, Kak Yuta. Itu ada Awan sama teman-teman. Loh, Awan. Kalian sedang apa di sini? Kenapa ada truk besar? Wah, sebenarnya truk besar ini untuk apa, Awan? Hmm, begini. Sebenarnya ini truknya untuk mengangkut emas yang ada di tambang pegunungan kota Sakura. Apa? Emas? Memangnya kamu sudah menemukan lokasi tambang emasnya? Tentu saja sudah. Karena aku sudah menemukan tambang itu, makanya aku membutuhkan truk besar ini. Oh, iya, Yuta. Kamu tolong bantu kendarai truk ini, ya. Oke, siap, Awan. Aku akan mengendarai truk ini. Wah, truknya besar sekali, ya. Wah, iya, Kak Yuta. Ayo cepat, Mio. Kita harus naik ke atas truk ini. Wah, roda-rodanya bahkan besar sekali, Mio. Wah, iya, Kak Yuta. Sepertinya truk ini akan mengangkut emas yang banyak. Wah, iya, Mio. Lihat deh. Aku jadi tidak sabar untuk mengangkut banyak emas. Wah, ayo, Kak Yuta. Gimana caranya mengendarai truk sebesar ini? Aku juga belum tahu, Mio. Tapi sepertinya cara mengendarainya hampir sama seperti mobil-mobil biasanya. Tapi mesin truk ini juga besar, Mio. Wah. Oh, iya. Atom, Atom. Sedang apa di sini? Siap, siap. Siap, siap. Wah, ada-ada aja. Awan, Awan. Ayo. Kapan kita menggali emas? Iya, Yuta. Sebentar lagi kita akan berangkat. Kita bersiap dulu. Oke deh, kalau begitu. Wah, aku bosan sekali di markas Yakuza. Tidak ada permainan yang menarik. Oh, iya. Kira-kira aku mau main apa lagi, ya? Hah? Oh, eh, eh. Sebentar, sebentar. Itu sepertinya ada sesuatu yang besar. Wah, itu bukannya truk katerpilar, ya? Emangnya itu truk buat apa, ya? Ayo cepat, Awan. Kita berangkat. Kita akan menggali emas, kan? Apa? Menggali emas? Wah, sepertinya mereka segera menuju ke tambang emas. Aku jadi penasaran, deh. Siapa tahu aku bisa menemukan sesuatu yang berharga. Wah, jangan sampai Yuta menemukan sesuatu yang bagus. Aku akan menghalangi rencana Yuta dan teman-temannya. Yaudah, kapan, Super Awan? Iya, iya. Pokoknya nanti kita akan pergi ke pegunungan kota Sakura, ya? Karena aku ingin sekali menggali banyak emas. Tapi karena aku sudah sangat kaya raya, aku ingin membantu kamu dan lainnya untuk mengangkut emas itu. Karena emas itu sangat besar dan kalau dijual pasti akan mahal. Emasnya untuk kalian saja. Apa? Ternyata mereka sudah menemukan tambang emas yang menjadi pembicaraan di kota Sakura. Kalau gitu, aku tidak boleh diam saja. Aku akan bilang pada Kate Butler kalau tambang emas itu sudah ditemukan oleh Super Awan. Wah, aku harus segera cepat ke markas Yakuza. Aku tidak akan membiarkan Yuta dan Mio mendapatkan emas-emas itu. Aku tidak sabar untuk melihat emasnya secara langsung. Kate Butler? Kate Butler? Aku punya berita yang bagus. Kate Butler? Loh, Kate Butler di mana? Ada apa sih, Jala? Kenapa kamu teriak-teriak? Begini, Kate Butler. Ternyata Yuta dan Mio telah menemukan tambang emas itu. Sepertinya mereka berencana mengangkut emas-emas yang ada di tambang itu. Apa? Emas di tambang itu? Jangan-jangan emas yang ada di pegunungan kota Sakura sudah ditemukan oleh mereka. Wah, aku pikir emas itu hanya cerita saja. Ternyata beneran ada. Kalau begitu, ayo cepat kita harus mengintai Yuta dan teman-temannya. Lalu, kalau kita sudah sampai, kita akan rebut emas-emas itu. Oh iya, Jala. Memangnya siapa yang telah menemukan tambang emasnya? Sepertinya tadi ada Super Awan yang telah menemukannya. Wah, begitu. Kalau gitu, pantas saja. Soalnya Super Awan kan kuat. Ya sudah, ayo cepat, Kate Butler. Kita harus segera menunggu ke depan rumah Yuta. Sepertinya di depan rumah Yuta ada truk besar sekali. Wah, truk besar? Untuk apa truk itu? Sepertinya untuk mengangkut emas-emas yang ada di tambang emas nanti. Wah, begitu ya. Kalau gitu, kita akan mencuri truk itu untuk mengangkut emas-emas yang ada di sana. Wah, itu ide bagus, Kate Butler. Tapi, kita harus tunggu di sini. Kita harus bersembunyi terlebih dahulu. Jangan sampai ketahuan. Ya, kita akan coba lihat apa yang akan mereka lakukan. Oke, Kate Butler. Coba kita lihat dulu. Jangan sampai ketahuan ya. Tenang saja, Jala. Ya sudah, jadi kita harus mencari tiga kunci untuk menghidupkan terkat terpilar yang ada di belakang ini. Wah, berarti kita butuh tiga kunci ya? Wah, terus carinya di mana dong? Soalnya, tambang itu ada di pegunungan dekat markas Yakuza Mama Gumi. Oh iya, sepertinya aku ada keperluan lagi. Kalian nanti tunggu di sini ya dan cari ketiga kunci itu di sekitar kota Sakura. Sampai jumpa semuanya. Wah, berarti kita harus mencari di sekitar kota Sakura ya? Kemana ya? Sepertinya ada di Amus Man Park, Sekolah, dan Taman, Dekai Yuta. Wah, iya juga ya. Soalnya kan tiga tempat itu memungkinkan adanya kunci untuk menghidupkan terkat terpilar ini. Yaudah deh, ayo teman-teman, kita harus segera mencari tiga kunci itu. Wah, sepertinya truk besar itu membutuhkan tiga kunci untuk bisa membuatnya berjalan, Kate Butler. Wah, ternyata ribet sekali, Jala. Iya, tapi tidak apa-apa, ayo kita harus mencarinya dulu. Jangan mau kalah sama Yuta dan Mio. Tapi kita harus cari kemana? Sepertinya kita akan mencari di sekolah saja. Karena kan tempat itu dekat dari rumah Yuta. Sepertinya kuncinya salah satunya ada di situ deh. Yaudah, kalau gitu kita akan menuju ke sekolahan. Iya, tapi kita tidak boleh kalah pokoknya sama Yuta. Aku ingin mendapatkan emas-emas itu. Wah, tenang saja, Jala. Yaudah, teman-teman, ayo kita harus segera mencari kunci-kunci itu. Oh, kalau dari sini, yang paling dekat adalah sekolah. Tapi kita harus cari di tamannya saja. Wah, ide bagus, Kak Yuta. Soalnya kan di taman dekat sekolah sepertinya ada kuncinya deh. Terus abis itu kita akan menuju ke Amus Men Park. Iya, Mio. Aduh, kenapa malah nabrak tembok sih? Oh iya, teman-teman, kita harus cari di sekitar taman yang ada di sini ya. Tung, kote caca utah. Oh iya, kira-kira kita harus mencarinya kemana ya? Seperti apa bentuk kuncinya? Aku juga tidak tahu. Kunci, kunci, kunci. Wah, lihat ini, ada kunci raksasa. Uh, kuncinya pococok kawih. Wah, sepertinya kunci ini adalah kunci dari truk tadi deh. Iya, untuk raksasa itu pasti kuncinya bakalan kunci raksasa, kan? Iya, betul itu, Mio. Yaudah, kita langsung bawa aja kunci ini. Sekarang kita tinggal mengumpulkan dua kunci lagi. Wah, kita harus mencarinya ke tempat lain, Kak Yuta. Iya, Mio. Ayo cepat. Wah, syukurlah. Sekarang kita akan menuju ke sekolahan. Sekolahan. Aduh, kita harus cari di mana kunci-kuncinya. Kenapa tidak ada di sini sih? Aduh, di mana ya kuncinya? Seperti apa bentuk kuncinya? Eh, sebentar, sebentar. Cat Butler, lihat ini. Wah, sepertinya ini adalah kunci deh. Wah, itu beneran kunci, Jala. Itu sepertinya adalah salah satu kunci yang dibutuhkan untuk menjalankan truk raksasa tadi. Wah, kalau gitu kita harus segera mengambil kunci ini. Berarti kita sudah mengumpulkan satu kunci. Kita tinggal mengumpulkan dua kunci lainnya, Cat Butler. Iya, Jala. Wah, kita harus mencarinya ke tempat lain. Kira-kira kita harus carinya ke mana lagi ya? Aduh, aku juga tidak tahu. Sepertinya kunci-kunci itu adalah buatan dari Super Owen. Karena aku merasakan kekuatan magisnya. Iya, oh iya. Kita harus cari ke mana lagi selanjutnya. Sepertinya kita akan menuju ke Amusement Park. Karena tempatnya tidak terlalu jauh dari sekolah ini. Oke deh, kalau begitu Cat Butler. Berarti kunci kedua dan ketiga ada di Amusement Park. Belum tentu. Kita harus mencarinya juga ke tempat lain. Eh, sebentar, sebentar. Sepertinya di sini sedang ramai, Jala. Iya, tapi aku tetap harus mencari kunci-kuncinya. Di mana kunci itu? Wah, kenapa aku tidak menemukannya sih? Cat Butler! Wah, kita harus cari ke mana ya, teman-teman? Wah, Kak Yuta hati-hati dong menyetirnya. Hati-hati, hati-hati. Wah, tapi aku tidak sabar untuk menemukan kunci-kunci itu. Dasar Kak Yuta, walaupun tidak sabar, tapi tetap harus berhati-hati. Lah Mia, tapi di sini sepertinya tidak ada deh. Di mana kuncinya? Lebih baik kita cari dulu, Kak Yuta. Cari, cari, cari. Wah, bukannya Super Owen bilang ada di sekolahan ya kuncinya. Tapi kenapa tidak ada? Wah, udahlah. Kita harus cari ke tempat lain. Tidak mau, Mia. Aku tidak mau menyerah. Kata Super Owen kan ada di sekitar sekolah. Jadi kita harus segera mencari di sekitar sekolah ini. Cari, cari, cari. Wah, udah, Kak Yuta. Lebih baik kita cari ke tempat lain. Tapi cari ke mana, Mia? Wah, oh iya, kenapa bisa kuncinya hilang? Seharusnya ada di sekitar sini. Jangan-jangan ada orang yang menguping pembicaraan kita dengan Super Owen. Bisa jadi, Kak Yuta. Wah, kita tidak boleh membiarkan kunci itu jatuh ke tangan orang jahat. Wah, kalau jatuh ke tangan orang jahat, pasti truk itu bisa digunakan untuk menghancurkan kota Sakura ini. Wah, nanti semua emasnya bakal diambil dong. Wah, aku tidak bisa membiarkannya. Ayo cepat, Mia. Kita harus cari kunci yang lain. Yaudah, Kak Yuta. Kita harus cari kamus main park. Itu adalah tempat yang terakhir. Iya, Mia. Ayo cepat. Kita harus mencarinya. Uh, kamu cuman park. Cari, cari. Wah, kenapa aku tidak menemukan kuncinya di sini? Aku benar-benar kesel, Cat Butler. Wah, udah cepat. Kita harus segera mencarinya. Bagaimana kalau kita mencari di sekitar sana jahat? Jalah. Ah, tidak mau. Aku sudah malas sekali mencari. Ah, cepat. Kamu harus mencarinya. Ayo cepat, Jalah. Kamu tidak boleh bermalas-malasan. Iya, iya. Aku ini juga sedang mencari. Tapi di mana ya kuncinya? Ah, kenapa kuncinya harus disembunyikan sih? Aku juga tidak tahu. Ini semua adalah ulah dari super awan. Tidak apa-apa. Kita harus mencari energi dari super awan. Karena itu adalah kunci buatannya. Yaudah, Cat Butler. Bagaimana? Kamu merasakan ada kunci di sekitar sini atau tidak? Um, sepertinya kita harus tanya pada beruang-beruang itu, deh. Oh, baiklah, Cat Butler. Aku akan tanyakan. Hei, beruang. Kamu tahu tidak ada kunci yang besar di sekitar sini? Hmm? Aku tidak tahu apa-apa. Wah, teman-teman. Kita sebentar lagi akan sampai di istana dekat Amus Man Park. Wah, seharusnya kuncinya ada di sekitar sini, Kak Yuta. Ini adalah tempat terakhir. Iya, Mio. Eh, lihat itu. Sepertinya di sana ada Jala dan juga Cat Butler, deh. Apa? Jala dan Cat Butler? Jala, Jala. Wah, mereka jangan-jangan orang yang mengupeng pembicaraan kita dengan super awan. Di mana kuncinya? Eh, Jala, Jala. Itu adalah mereka. Ternyata mereka sudah sampai sini. Hei, Yuta. Kamu berani-beraninya datang ke sini. Oh iya, kamu sudah dapat kunci atau belum? Wah, kalian juga mencari kunci, ya? Jangan-jangan kalian yang mencuri kunci itu. Apa? Aku tidak mencurinya. Aku hanya berusaha mencari dan menemukannya. Dasar Yuta jelek, kalian itu lamban. Makanya jadi orang jangan lambat-lambat, dong. Sudah, Jala. Kita harus mengambil kunci terakhir. Apa? Kunci terakhir? Sudahlah. Kalian itu tidak akan bisa mendapatkan emas-emasnya. Karena emas-emas itu adalah milikku dan Ken Butler. Apa? Kalian tidak berhak? Itu semua milik aku dan juga Mia. Berani-beraninya kalian menantangku. Berani-beraninya. Kalian yang berani-beraninya menantang kita. Karena kalian tidak akan bisa mendapatkan kunci itu. Lagipula, kalau kalian berani, ayo cepat lawan aku dan Jala. Kita akan bertarung dan siapa pemenangnya akan bisa mendapatkan kunci dariku. Tapi, kalau kalian kalah, kalian harus memberikan kunci yang kalian temukan. Ayo cepat, Yuta. Aku akan menunggu kamu di tempat ini, ya. Wah, kamu pasti akan menang melawan Yuta. Tenang saja. Oh, tapi aku sepertinya akan kalah kalau sama Yuta. Apa? Kalah? Kamu tidak usah berpikir seperti itu. Aku akan membantumu untuk menang, Jala. Iya, iya. Aku percaya padamu, Kate Butler. Wah, aku tidak sabar sekali untuk mengalahkan Yuta itu. Wah, ayo cepat. Aku akan mengalahkan kalian berdua. Dasar kalian adalah orang jahat. Wah, aku akan mendapatkan emas itu. Dan aku akan membeli senjata-senjata yang kuat untuk mengalahkanmu. Wah, sudah aku duga. Kamu pasti akan membeli senjata berbahaya dan eksperimen berbahaya juga, kan? Ya, tentu saja. Kenapa memangnya? Aku dan Jala berencana untuk menguasai kota Sakura. Oh, berani-beraninya kau. Sudah, Yuta. Sudah, biar aku saja yang melawan kucing genut itu. Wah, kenapa ada Super Owen di sini? Tentu saja. Aku mendengar kunci itu telah dicuri oleh Kate Butler dan juga Jala. Jadi, aku akan segera mengambil kunci itu dari mereka. Wah, benarkah Super Owen? Betul, Yuta. Hei, Kate Butler. Jala, kembalikan semua kuncinya. Atau kalau tidak, kalian akan merasakan kekuatan sihirku. Wah, kenapalah Super Owen datang ke sini? Tetapi, aku pasti bisa mengalahkannya. Kalian benar masih mau melawanku? Kalau kalian mau melawanku, rasakan kekuatan api dari Super Owen. Waduh, Jala, Jala. Ayo cepat, kita harus kabur dari sini. Tinggalkan kunci itu saja, Jala. Cepat. Waduh, malah Kate Butler kabur duluan. Kalau begini, aku tidak bisa mengalahkannya juga. Kate Butler, tunggu. Waduh, Jala. Aku belum bisa mengalahkan Super Owen. Wah, apalagi aku kalau begitu. Lebih baik kita kabur saja. Ayo cepat, kabur. Wah, terima kasih Super Owen. Karena kamu sudah membantuku mengusir Jala dan Kate Butler. Berkat bantuanmu, aku berhasil mengumpulkan dua kunci. Sekarang, sisa satu kunci lagi untuk menghidupkan terkaterpilar. Wah, kalau begitu, aku akan mengajak kamu untuk mengumpulkan kunci yang ketiga dan yang terakhir ini. Wah, kalau begitu, ayo teman-teman. Kita harus masuk ke dalam istana. Wah, sepertinya kita akan menemukan kunci yang terakhir. Wah, asik. Oh, ada pohon joget-joget. Joget, joget, joget. Wah, teman-teman. Ini dia kunci yang terakhir. Akhirnya, kita bisa menemukan kunci yang ketiga ini. Wah, syukurlah ke Yuta. Tapi kunci ini sedikit berbeda dari yang kita temukan tadi. Iya, Mio. Sepertinya kekuatannya jauh lebih kuat. Kuat, kuat, kuat. Yaudah, Mio. Ayo cepat. Kita harus mengambil kunci ini. Asik. Akhirnya, kita bisa jadi sultan di kota Sakura. Wah, terus nanti kita bisa beli rumah di perumahan mewah tadi, kan, Kak Yuta? Oh, tapi belum tahu sih, Mio. Sekarang yang penting, kita harus nyalakan truk besar tadi. Baru kita mengumpulkan emas. Yaudah deh, Kak Yuta. Ayo cepat. Aku sudah tidak sabar untuk jadi kaya raya. Yaudah, Mio. Kita harus segera kembali ke rumah dan menghidupkan truk tambang itu. Wah, aku sudah tidak sabar. Tidak sabar. Wah. Wah, Kak Yuta, hati-hati. Kebalik, kebalik, kebalik. Waduh, kalau gitu lebih baik kita jalan kaki aja, teman-teman. Daripada naik mobil. Wah, mobilnya rusak. Rusak, rusak, rusak. Yaudah lah, tidak apa-apa, teman-teman. Nah, akhirnya kita sampai juga di depan rumah. Ayo cepat, teman-teman. Kita akan naik ke truk laksasa ini. Asik, kita bisa menambang banyak emas dengan truk ini. Iya, ayo cepat, teman-teman. Aku tidak sabar. Sekarang aku akan menggunakan tiga kunci ini untuk menyalakan truk besar ini. Loh, teman-teman. Ayo cepat. Jangan kelamaan. Iya, Kak Yuta. Coba, Kak Yuta. Nyalakan truknya. Iya, iya. Sebentar ya. Bagaimana cara nyalainnya? Oh, lewat sini kali ya. Wah, ternyata benar. Lewat sini. Sekarang aku akan menghidupkan truk besar ini. Wah, Mio. Lihat. Akhirnya aku sudah berhasil membawa truk ini. Uh, Aji, kita akan pergi ke tambang emas. Tambang emas, tambang emas, tambang emas. Wah, jalanan terlihat kecil dan juga sempit, Kak Yuta. Iya, Mio. Soalnya truk ini besar sekali. Besar, besar, besar. Bagaimana, Mio? Kita jalannya sudah benar, kan? Wah, sepertinya jalanan kita sudah benar. Lihat itu. Itu adalah lokasi tambang yang berada di pegunungan. Kita sudah hampir sampai, Kak Yuta. Wah, asik. Aku sudah tidak sabar untuk menambang banyak emas. Emas, emas. Yeay, akhirnya kita sampai juga di sini, teman-teman. Wah, ternyata emasnya ukurannya besar-besar sekali. Asik. Asik, asik, asik. Uh, asik. Yeay, kita kaya, kita kaya. Yeay, kita bisa jadi kaya raya. Asik. Kalau begini, kira-kira uang kita sebanyak apa, ya? Pokoknya banyak sekali, Kak Yuta. Lihat deh. Wah, ternyata tumpukan emasnya tinggi sekali. Aku bisa bawa emasnya atau tidak, ya, nanti? Oh, kira-kira aku mau bawa emasnya berapa, ya? Kalau di sini banyak sekali emasnya. Coba aku menggunakan kendaraan ini. Wah, Mio. Hati-hati, ya. Jangan sampai jatuh. Ayo tumpuk emasnya yang banyak. Wah, tapi, Kak Yuta, sepertinya aku tidak berani menumpuk emas lebih banyak lagi. Takutnya nanti aku jatuh saat kita turun ke bawah. Wah, iya juga, ya, Mio. Pokoknya kita ambil secukupnya aja. Jangan sampai seragah. Tuh, oke, saya tahu di situ. Oh, emasnya banyak-banyak. Bisa beli es krim yang banyak. Iya, Tata Uta. Tata Mio. Ada-ada aja, Baby Challenge. Masa emas sebanyak ini cuma buat beli es krim? Wah, iya. Ada-ada aja. Yaudah, teman-teman. Ayo cepat. Kita harus kembali ke rumah dan membawa emas-emas ini. Asik. Kita harus segera naik ke dalam truk. Ayo cepat, teman-teman. Oke, Kak Yuta. Cepat. Jangan sampai ketinggalan, ya. Oke, oke, oke. Yeay. Akhirnya kita dapat emas banyak. Asik. Oh, iya. Teman-teman, nanti emas yang banyak ini kalau kita jual, kita bisa jadi sultan, loh. Wah, aku akan membeli istana juga, ya, Kak Yuta. Iya, aku akan membeli istana tadi dengan satu batang emas ini. Mio, kamu mau apa lagi? Aku sepertinya akan liburan ke luar negeri. Yaudah, kalau Baby Challenge. Oh, Baby Game mau es krim aja. Es krim, es krim, es krim. Wah, asik. Kita bisa beli apa aja. Yeay, asik. Oh, kita jadi kaya-waya. Kaya, kaya, kaya. Yeay, kaya raya. Yeay, kaya raya. Asik. Kita bakal jadi sultan. Yeay, kaya raya. Kaya raya. Kaya raya. Kaya raya. Yaudah, asik. Wah, sepertinya Yuta sudah kembali atau belum, ya? Soalnya aku mau minta emasnya satu batang saja untuk memperbaiki kastilku yang bocor. Kalau bocor kan bisa bahaya. Yuta, Mio, bagi emasnya. Yuta, Mio, bagi emasnya satu batang saja untuk memperbaiki kastilku yang bocor 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 kastilku.